Mengawali berita pada malam hari ini pemirsa dari wilayah Blitar, Jawa Timur. Usai buran selama 3 tahun, Bundahara Desa Tulis Krio, Kabupaten Blitar, yang menilap anggaran dana desa ratusan juta rupiah, akhirnya ditangkap polisi. Janda dua anak tersebut berhasil diamankan saat bersembunyi di Malang, akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka korupsi anggaran dana desa atau ADD dan dana desa atau DD, Desa Tulis Krio ini adalah Yasi Ertawati, warga desa Tulis Krio, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Janda dua anak ini ditangkap polisi Usai Buron selama 3 tahun. Polisi menangkap pelaku saat mengontrak di sebuah rumah di kota Malang. Dari perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain buku rekening dan printout rekening bank, bukti pembayaran pajak kegiatan DD dan ADD tahun 2018, surat permohonan pencairan DD dan ADD tahun 2018, dan lainnya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Uang anggaran dana desa itu sengaja diselawengkan guna keperluan bayar hutang di bank. Semuanya ada saya alihkan ke, memang saya bersalah untuk mengalihkan dari tahun anggaran 2018, saya buat nutup anggaran 2017 yang Pak Lurah kena kasus kejaksaan itu. Sementara itu, Kapol Restabilitar AKBP Argo Wiono membenarkan adanya kasus tersebut. Argo menjelaskan bahwa kasus korupsi anggaran dana desa dan dana desa sebesar lebih dari 400 juta rupiah ini terjadi pada 2018 lalu ketika pelaku menjabat sebagai bendahara desa di kantor desa setempat. Ada pun untuk modus operandi yang bersambutan pada saat itu adalah menjabat sebagai bendahara desa dengan keunangannya sehingga sengaja melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa serta alokasi dana desa di tahun anggaran 2018. Kemudian dari hasil pendidikan, untuk anggaran dana yang diterima sebesar 797 juta rupiah, kemudian dilakukan penyimpangan kurang lebih sebesar 489.650.000. Kini akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dari Blitar, Jawa Timur, Sukora, Madu TV, Mewartakan.